Terima kasih Anda masih bersama Atamanggung TV. Pemirsa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta agar organisasi perempuan turut berperan serta aktif dengan gencar melakukan sosialisasi terhadap masalah pencegahan stunting. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadji Yassin Maimun saat membuka rapat koordinasi penurunan stunting 17 kabupaten-kota bersama Mitra Muslimat dan Aisyah Jateng di Hotel Novo Tel Semarang belum lama ini. Sejauh ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa program unggulan terkait pencegahan terhadap masalah stunting. Di antaranya Jokawin Bocah dan Jatenggayang Ninceng Wong Meteng. Wakil Gubernur berharap program-program tersebut bisa dikampanyekan kepada remaja dan ibu hamil. Upaya tersebut dapat dilakukan secara bergotong royong dengan melibatkan banyak kelompok secara masif. Sebagai langkah menyongsong tahun 2045 Indonesia Emas, Tujuannya adalah membentuk generasi sehatan kuat, Wakil Gubernur menilai masalah stunting perlu dijegah sejak remaja. Beberapa persoalan, seperti pernikahan dini, kesadaran akan kesehatan hingga pemenuhan asupan gizi yang cukup menjadi perhatian bersama. Terlebih, pada pernikahan di usia dini, tingkat kedewasaan pasangan suami istri masih belum matang, sehingga memuncul potensi kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga kurangnya pemahaman mengenai stunting itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap organisasi muslimat dan Aisyah dapat memberikan pemahaman kepada para remaja putri melalui forum-forum pengajian di masing-masing organisasi. Tim meliputan Temanggong TV Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap organisasi muslimat. Terima kasih. Terima kasih.